Nah, sekarang tanggal 20 Oktober 2023 ya. Kita akan melakukan proses panen untuk madu jenis heterotrigona hitama. Nah, ini alam kita masih heterogen. Masih banyak tanaman yang belum kita dikasih ya. Nah, dalam. Ini lokasi kita, di sini dekat dengan air terjun. Ada pembangkit distrik tenaga air. Nah, ini koloni kita ada di sini. Kita lihat koloni kita dulu. Masuk ke dalam hutan. Nah, di sini ya. Ini mulai berkembang. Bukat? Kelak, lihat ya. Kelak, lihat ya. Nah, ini garanti madu yang ada di lokasi ini ya. Alhamdulillah, lumayan bagus. Terus serang. Aduh. Nah. Nah, ini memang kita harus kontrol. Kalau tidak kontrol, seperti ini ya. Ada jebakan dari laba-laba. Nah, ini ya sangkut nih. Nah, di sini ada sekitar 15 koloni. Tadi serang. Lari? Lari? Nah, ini lokasi kita masih ada tanaman akasiamagium. Yang penghasil nektar ekstraporal. Dan banyak tanaman dan minyak ya. Nah, kita akan coba lihat. Ada air terjun. Sebagai pembangkit listrik tenaga air yang ada di perkampungan yang ada di sini ya. Selamat menikmati. Nah ini kita ada di bawah turunan dikit Nah ini ada rumah Nah air disini sangat bersih ya Itu mengindikasikan bahwa lingkungan di sekitaran Berarti masih cukup baik dalam mengfiltrasi air hujan Jadi airnya bening Dan mineral air ini juga berpengaruh terhadap warna madu ya kawan-kawan Nah kalau ini kita ada di daratan tinggi yang tanaman masih bagus Nah insya Allah madunya akan cerah ya bening ya Tapi kalau kita di daratan bental Biasanya kan ada tanaman seperti resam atau gambut Nah itu kan air mineralnya itu berwarna gelap Jadi itu berpengaruh juga terhadap madu Nah ini air terjun yang ada di Dusun Tawar Ini kalau kuat hujan Nah ini luar biasa ya Untuk airnya ini cukup banyak debitnya Wah cantik Sekarang karena musim kemarau Jadi debit airnya kurang Ini ada banyak burung waret gua Ini ketinggian ada sekitar 9-10 meter Nah airnya jernih 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 Terima kasih.